Oke Oh, ini aja Bener-bener bisa terlok diri Oh Ketok, mbak Kok ini mati apa baterai? Oke, selamat makan Oke, teman-teman semua Jumpa lagi ya Dengan kami tetap di Bandara Internasional Hong Kong Kali ini kita menemani Mbak Ira Mbak Ira Pustutadewi Yang udah nyampe di Hong Kong Jadi perjuangannya Pendul-pendul Perjuangannya nyampe Hong Kong Dan ini yang satu tahun yang lalu ya Iya bener Sampai nyampe Loh ngubinnya apa? Ini loh ngubinnya dari 7 bulan ya Mulai dari telepon? Iya Mulai dari telepon 7 bulan Oke, mulai dari telepon 7 bulan Nah, karena dia masih Mula ya KPNI Jadi, untuk cash Jadi mulai dari bikin paspor Segala macem Blah-blah-blah Blah-blah 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 Itu memerlukan waktu Yang sangat panjang Singapura Singapura itu lama Tahun 2008 Ya Kalau Hong Kong Non Iya kan Kalau Hong Kong non Belum pernah ke Hong Kong Jadi Memerlukan perjuangan yang sangat panjang Jadi teman-teman Kalau kepingin ke Hong Kong Bagi anak-anak Atau teman-teman Yang kemula ya Belum pernah ke Hong Kong Nah, itu Harus super sabar Gak usah busuk Karena apa Kalau kita sudah ada paspor Itu sebenarnya Sudah agak cepat Prosesnya Jadi yang agak ribet dan ruwet Itu Untuk pembuatan paspor Itu ya Makan dulu Ponggul Tidak ada belum? Dua Coba ini Coba ini Coba ke babi Coba ke babi Coba Padal Mbak, kenang ya Mbak Coba 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 Apa Dua Nasibut Gak masuk Gak masuk Jadi awal perjuangan itu Hampir 7 bulan ya Teman-teman Untuk Mbak Ira ini Proses ke Hong Kong Awal mulanya itu Kenal kita di YouTube Seperti itu ya Nah, habis itu Kita rekomendasikan Untuk daftar masuk ke PT Seperti itu Nah, walaupun ke PT Larulah mulai Untuk di training, bahasa sedikit-sedikit, terus habis itu data ID online di JK, medikal, dan pasporan kayak gitu, nah untuk mendapatkan majikan itu juga harus berulan kali interview ya mbak ya, sempat majikan pertama ke-2 itu sempat cancel karena memang belum ready dokumen, jadi majikan gak mau nunggu terlalu lama karena belum ada sama sekali dokumennya belum pasporan, belum ID online bla bla dan bla, akhirnya tercancel setelah pas dokumennya komplit nah habis itu majikan juga belum dapat-dapat akhirnya mbak Ira ini dapat kontak dari saudaranya yang di Hongkong dan majikannya mau ngambil lagi akhirnya mbak Ira ini diambil sama majikan dari saudaranya, kayak gitu pokoknya kalau udah redik itu gak akan kemana awal mula kemerengseng mbak belum dapat majikan kemerengseng dia kayak bingung mbak Yuli bingung? iya tapi semakin semakin lama proses semakin tapak aku nikmati aja alhamdulillah kok mesti sal gitu turun terus tiket spesial kata ya alhamdulillah bagi siapapun yang ngerima yang pantun itu malah kuwena tapi nyusu-nyusu kayak wong setelan kayak gitu ya kadang malah itu bosok kok ngeran doyang ini? berat bakal doyang ini berat bakal doyang ini jadi singgana pinggir kono enak 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 kubik 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 kub kontrakan saman kapan teh kontak rumah baru tak 25-25-25 sekali berarti target berapa puluh juta bisa beli rumah rumah jadi pembangun kalau bisa yang jadi bisa langsung pindah di rumah rumahku yang beli ini mbak? aduh berat kok berat mbak? yang banyak lah nul-nulin ya kan selama kerjaan di hongkong nul-nulnya itu lho kan bisa dibayar lunas namanya kan cedak perempatan, pasar seletak ini tau? 95 gumbul orang pasar ya pun nabal nah, kong pasarnya bisa nabal kabe berarti barengannya nggak enak gitu? dari Indonesia? nggak ada? ya ada, anak-anak cuti iya ya bukan, maka aku dari PT nggak ada nggak ada nggak ada nggak ada ya nggak ada kan kaya pokoknya tunggu, nggak ada kaya makasak fokus ke arah akhirnya Bapak Hongkong seneng ya Mbak biasa biasa ternyata bisa ya lihat kayak gitu di emigrasi bolak-balik bikin paspornya gomet ya sampai tiga emigrasi ya Surabaya beritar berdiri kayak emigrasi tadi waktu di break tadi emigrasi kayak oke Mbak hati-hati alhamdulillah sampai tidak akan ada masalah proses dan kerja di Hongkong tidak akan ada masalah jadi gak usah takut dengan orang ngomong apa fokusnya kerja tiap bulan gajian beli rumah beli rumah beli rumah Kak doain ya mudah-mudahan satu kontrak bisa bisa terus pesenku campain kan sekarang ada Mbak disitu banyak belajar masak-masakan itu terutama campain tulis ya Mbaknya kan terus mulai? enggak dua jadi soalnya Mbaknya kan terus bro jadi sip rolling sip gitu loh jadi kan sip-sipan kayak masak campain tulis dan campain harus nge-push untuk berat-beratkan kantonis jadi nanti kalau kita gak tahu ya Namin Sampain kan Jopi kan belum buru kan terus kayak gitu kondisinya kayak gitu kan jadi kalau seandainya tiba-tiba tiba-tiba Mbaknya meninggal atau apa otomatis kan dikeluarkan salah satunya ya kan entah Sampain atau Mbaknya kayak gitu kan kalau pun seandainya Sampain paling tidak Sampain sudah bisa bahasa kantonis masak-masakan Cina yang penting ini bahasa kantonis sama masak-masak Cina kalau masalah pekerjaan ketok moto itu segampang muntung rumahnya kecil kayak gitu loh ya enggak kayak gitu jadi intinya Sampain sendiri yang harus nge-push sampai DW untuk bisa belajar bahasa kantonis bu bicara ini walaupun Mbaknya bahasa Indonesia saya Sampain berusaha jalur bahasa kantonis karena apa itu manfaat disampaian jadi jangan terlena oke teman-teman ini Mbaknya ini ex-Singapore tapi udah hampir 10 tahun yang lalu cuma walaupun sudah bisa bahasa Inggris ya tapi saya tetap menekankan untuk tidak bosan-bosen untuk belajar bahasa kantonis karena sekarang kita berada di Hongkong mau enggak mau jadi kita pasti sedikit banyak itu komunikasi cek bahasa Hongkong bahasa kantonis kayak gitu jadi entah itu kepasang entah itu kita nanti ada kepentingan apa kalau kita bisa bahasa kantonis itu akan mempermudah jalan kita mencari rezeki di Hongkong kayak gitu ya walaupun sudah ex-Singapore bisa bahasa Inggris tapi enggak ada salahnya kalau kita mau belajar untuk menambah pengetahuan bahasa kantonis Inggris bisa kantonis bisa wow the best pokoknya yang necece ter the best bukan begitu deling oke gelebeh-gelebeh manayam manayam dicukul lagi krokot-krokot ayam yang bitek McDonald itu enggak pernah ada bosannya jangkut jangkut tapi sekali makan McDonald itu ya sekarang ada ini harus jumpa enggak biasanya sampai nonton ya kali ini sampai yang ditonton ya biasanya dia nonton sekarang hari ini yang ditonton mungkin suaminya yang nonton halo mas Bujo mungkin mertuanya ya mungkin Pak No Mbak Heni dan Dayna sama Pak No suruh beli belakang rumah Mbak Yuli rumah gue tak bangun gue tak salah sama kirimu enggak HZD mbak Heni kok sampai aku kesel lak mbak Heni mbak Heni ketinggalan mbak Heni aduh oke neng ini enggak nono enggak mas kipan enggak enggak sepihan bang tapi apa boleh buat mbak Heni mbak Heni mbak Heni mbak Heni mbak Heni mbak Resti mbak Resti lagi gemut gemut tunggu mbak Resti ya nons angkatan berarti dia yang paling kawak ya liyani sama budal sama satu siapa neneng belum juga belum masuk ah yang hot harap iya 2 40 sekian ya makton juga nah makton enggak enggak pernah bersuara enggak 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 Hong Kong itu agak susah untuk pemula, kalau udah 40 sekian Kalau 30 masih, kalau Arab itu enggak masuk Hong Kong itu masuknya ya, Taiwan, Singapura, itu baru oke Kalau Malaysia sama Arab, enggak begitu Soalnya dari sini, yang ngambil majikan itu kayak orang Malai, itu jarang Terus kayak orang Arab itu jarang ambil cc Jadi kebanyakan orang Cina daratan kesini ngambil cc, mandarin masih oke Karena kaya banyak sih, transit anak Taiwan Pasang, Hong Kong Pesawatnya? Katai Katai? Katai? Iya Kadang Taiwan juga lancar kok proses Cenceng 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 Jadi pemula itu saya sarankan untuk ke Taiwan atau ke Singapura Yang enggak terlalu lama, sama-sama kerjaan itu Kalau enggak memang low-waman Mula dari puasa ke tempat puasa lagi Gak kendal lho Gak kendal Gak berani ngambil keputusan Masih nomor Masih nomor Masih nomor Jadi masih nomor Kayak bagus Kita lho Kita lho udah tahu rumahnya Udah tahu kontennya Sudah kenal orangnya Dan di Hongkong juga Terus aku tanya sama-samaan Aku kan ku do pie Nggak ngasih dukungan sama motivasi Kan ku do pie Kurang pie Peace Wow Mbak Aulia Pinayungan dari Singapura Selamat sore Mbak Isti mungkin kaget saya bisa di sini Isti? Yang kemarin MD itu loh Mbak Yuli Isti Saya enggak tahu Yang mana ya Isti? Isti anak pelanggan yang seminggu MD Kan enggak tahu kalau aku proses lagi Masa? Tahu lah Nanti kalau tahu kontennya Mbak Yuli ya kaget Kan kemarin tanya kemana Mbak Jakarta Mas Tejo hadir Mas Tejo hadir Mbak Yuli Semoga sehat selalu Tunggu 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 dolar Hongkong untuk beli Sepetak rumah Nah Mbak Nur Azizah dari Singapura Terima kasih banyak Minta doanya ya Mudah-mudahan untuk Mbak Ira Majikannya baik Loyal Amin Dan tidak tertekan kerjanya Amin Aku kayaknya di WG Saus komak Sausnya kurang Ayo daleng Giling lagi daleng Kok kenang Eh Selamat sore Mbak Yuli Mas Sandro Selamat makan Salam buat Mbaknya Welcome to Hongkong Selamat berjuang pokoknya Welcome to the jungle Yes Spokoknya kita mah Kita sudah lumayan Sangat-sangat Sangat-sangat cukup lah Untuk memberi Menguatkan mental Hongkong itu Sengkoyokko ya Mbak Di takoknya Di takoknya Sengkoyokko ya Mbak Ojo Ojo ngomong deh Di takoknya Mbak Takoknya Mbak Takoknya Mbak Kira-kira kita sudah Bagaimana Membantunya harus gimana Harus kayak gimana lagi Membantunya Teman-teman yang belum berjuang Yang belum bisa dapat kesempatan Masih banyak loh Yang belum dapat kesempatan Semakin pasrah Semakin sabar Semakin banyak peluang Semakin banyak peluang Wah ngeri kalimatnya guys Kalimatnya ngeri guys Ngerasain sendiri ya Semakin busa-busu hilang Semakin diharap-harap Semakin gak koyok Yang job 1-2 itu kan kayak Kendeng-kendeng Ambisi Malam bleset Tewa banget Saat cancel Saat gak jadi Tewa banget ya Ya kayak jatuh banget Jatuh banget Mungkin Tewa barat 2 uji waktu Dpt Mbak Ibu Sesama Teman perjuangan Anaknya terbuang Sekitar belum Perjuangan Udah gitu ya Kan pastilah Adolesasi tim Mesti Kok cukup Buda Aku buruk Tidak ada Jeki kan galanya Masing-masing Pangan Gak entah Aku gak siaya Ya Aku harap ya Gemulih Kok kok gemulih Nah Tadi Harap ya mbak Harap Habis ini Medikal Habis itu Sampean istirahat Satu malam Ada nanti tempat boarding Ya Terahat Terus Busuk Siang Jemput Lalu langsung ke kantor 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 Terus Terantar ke kantor Habis itu nanti Ada koko Yang ngantar sampean ke ruang majikan Ya Soalnya kan Hasil medikal keluarga kan siang Jam satuan Jadi selepas aku ambil hasil medikal Baru nanti Sampean tak antar ke kantor Gitu ya Berarti Kok sepeda motornya Loro Singentar Satunya siapa? Mas Anak suami Anak oke ya? Kemarin ditamiti ya Ya begitulah Membenah anak Tapi gak apa-apa Kalau udah lurus Ditu terlihat Pokoknya dibesani Sama yang rumah kan? Iya Selama masa adaptasi 6 bulan Iya Terus pokoknya dikasih Doa yang terbaik Berita-berita yang kurang sedap Disimpan aja dulu Disimpan aja dulu Soalnya aku ada Sekarang ini ada anak Baru kerja Sekarang 4 bulan Gara-gara ditangisi Di kongkong sekarang Disuruh pulang Suaminya Karena anaknya gak ada yang jaga Akhirnya dia Meletri Jelok mulai Sajikan WPB amat Apri Dia minta pulang Ya aku ngomong Dia terpulang boleh Cuma kasih Toleransi Untuk ambil ctp Jadi dia Selama Kita menyelesaikan kontrak Kan pasti ada jalan Kalaupun anak gak ada yang jaga Yang penting kita kasih uang Ya gak? Kayak gitu kan pasti ada jalan Selesaikan dulu kontrak Sekarang kan ada HP Tolong gak tangan Mas bisa tahu di hari-hari Masalah hati ya Rahasia sendiri-sendiri Tapi ya sama Mas Katak Sudah biasa Di rumahku juga Di rumahku hampir 3 minggu Nah yuk Mereka hampir 2 minggu Orang-orang kan kadang-kadang Kayak ibu di PT kemarin kan Kan disuruh kerja di rumahnya orang Gak dibayarkan marah-marah Pada gak mau anaknya mana Padahal kalau sudah PKL Padahal itu adalah awal dari proses Bisa kan? Hmm? Lihat? Closing dong? Closing-nya Mbak Ira Untuk teman-teman mungkin yang masih ngantri di PT Atau mau Pengen berjuang ke Hongkong Bagaimana Mbak Ira? Tetap semangat Menyakin doa Masya Allah Gold Dari Hongkong Pengen di Hongkong Optimus guys Oke? Thank you Bye bye